Saya mohon penjelasan lebih lanjut tentang program-program yang diadakan. Tadi saya dengar memang ada program yang diadakan, tapi program yang berkaitan dengan ataupun pendekatan yang diapil oleh kerajaan, khususnya dalam mendidik dan memberi kesedaran kepada remaja dan pelajar-pelajar wanita tentang hak mereka, agar mereka tidak malu dan tidak takut tampil ke depan apabila berharapan dengan gangguan seksual, terutamanya gangguan seksual alam maya. Dan saya juga mohon jawapan menteri tentang data dan statistik kes-kes gangguan seksual dari tahun 2018 hingga kini yang telah dilaporkan kepada pek berkuasa atau kepada majikan dan beberapa kes yang telah diambil tindakan undang-undang. Walaupun mungkin tidak sekarang, tapi saya mohon agar jawapan diberikan secara bertulis bagi data yang saya mohon. Terima kasih. Terima kasih di atas soalan tambahan dikemukakan oleh Tenum. Dan terima kasih di atas keprihatinan yang berhormat di atas isu-isu yang melibatkan gangguan seksual terhadap masyarakat terutama wanita. Dan saya menyeru untuk makluman yang berhormat, kita menyeru kepada semua pihak supaya menghormati wanita dan kita mengharapkan supaya sekiranya ada isu-isu yang berkaitan dengan gangguan seksual di tempat kerja dan sebagainya, jangan dipendam. Perkara ini mesti dilaporkan. Sekiranya tidak dilaporkan, sudah tentu pihak yang berwajib tidak dapat mengambil tindakan. Jadi untuk berkaitan dengan laporan ini, saya tidak ada data yang terkini. Cuma saya ingin mengharapkan juga ialah supaya kerjasama daripada semua pihak untuk memastikan laporan-laporan sebab kita dapat laporan makluman kata kurang laporan yang diberikan kepada kita. Cuma saya ada statistik berkaitan dengan kes-kes yang dikendalikan di bawahkan kesesaan di mana sehingga 2021 yang melibatkan seksen 354 iaitu ada 474 kes yang melibatkan seksen 377D ada 35 kes, seksen 509 ada 266 kes melibatkan semuanya adalah 775 kes. Ini laporan daripada PDRM. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya nak jemput wanita. Sila yang berhormat, perempuan tampau. Kerajaan satu. Baik. Terima kasih, Tuan Speaker. Di atas peluang, saya tanya sebagai soalan susulan, yang berhormat teman-teman Menteri, kerana isu ini, terperaunan-undang ini merupakan antara salah satu yang mendapat sokongan duit partisan ke semua ahli parlimen dalam Dewan. Dan jawapan yang telah diberikan tadi adalah agak senada dengan jawapan oleh yang berhormat Menteri Wanita pada Julai 2020. Jadi persoalan saya, memandangkan kita di saat akhir, insyaAllah kalaulah tidak ada arah melintang dan sepatutnya dipersetujui oleh Kabinet, kita akan mendapat kelulusan. Hanya saya pohon, adakah yang berhormat boleh berikan sesalinan rang undang-undang tersebut untuk dibaca, ditatap dalam sesi libat urus bersama kesemua ahli parlimen dalam Dewan Rakyat sebelum dibawa nanti dalam bacaan pertama. Saya pohon, yang berhormat kerana ini isu yang mendapat dokongan semua pihak lebih-lebih lagi dalam tempoh pandemik. Terima kasih. Terima kasih, Pertama Pau, Jalan Timur Malam Menteri. Terima kasih, berhormat Dinda Pertama Pau di atas soalan yang kemukakan. Untuk maklumat yang berhormat, setakat ini bagaimana yang saya sebut tadi, rang undang-undang sekarang ini berada di Jabat Peguang Negara dan apabila diselesai, apabila dipersetujui dalam bentuk raf rang undang-undang, white bill, maka akan dibawa kepada majlis mesyuarat jemaah menteri dan sekiranya diluluskan, maka akan dikemukakan kepada 8 kementerian yang terlibat untuk memberi ulasan. Sekiranya selulus, maka perkara ini akan terus didaftarkan untuk dibawa dalam bentuk rang undang-undang di parlimen. Dan apabila perkara ini diluluskan, maka sudah tentulah kita akan beri kepada semua ahli-ahli berhormat rang undang-undang ini untuk kita lihat bersama. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih.